Selamat menikmati. Mereka dilatih memanfaatkan barang bekas yang diolah sedemikian rupa menjadi produk bernilai ekonomis. Ini kegiatannya kan perkelompok, jadi sewaktu-waktu kegiatan yang positif ini bisa dipasarkan, mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi untuk pemberdayaan ekonomi, bukan dilanjutkan. Produk yang dihasilkan diantaranya adalah vas bunga dari botol, air kemasan bekas, dan bros wanita. Tak sebatas menyelesaikan pelatihan Syederalun, tim BLK juga akan mendampingi peserta hingga 7 bulan ke depan dengan harapan hasil kerajinan tangan mereka benar-benar siap bersaing di pasaran.